Halo bisnis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solnet 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kabar semesta untuk kamu Di bulan Desember yang bisa ketarik energi sampai ke bulan Januari dan Februari 2022 nanti ya Dan ini adalah pembacaan umum jadi bisa resonate bisa jangga Ini juga tidak terpaku pada gender bisa laki-laki atau perempuan yang mengalami ini Disesuaikan aja yang apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian alami nanti gitu ya Oke disini Oh iya Kalau kalian pengen personal reading konteks saya di nomor whatsapp saya yang baru yaitu 0852 43062660 Karena yang 0813 43 800 588 itu di kartu simpat itu sudah tercecer Jadi saya pakai nomor yang baru di kartu as ya Itu nomor whatsapp saya yang akan saya tampilkan di bawah kolom deskripsi atau di video ini Di bawah video ini Oke Disini ada Oh dan personal readingnya berbiaya ya Tapi saya sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian Disini ada 10 kartu Yang pertama Ten of sword Ada page of sword Ada the moon Ada the chariot Ada page of cups Ada egg of sword Di bottom of the decknya ada age of sword ya Kemudian di pesan orakalnya ada forgiving Ya dari Ya Forgiving and learning Ada kodependensi Ada separation Ada trust Ada religious factor Ada playfulness Oke Kita baca dari pertama dulu ya Beberapa dari kalian ini mungkin Mulai ya Mulai healing ya Kalian akan healing dari situasi toxic Maksudnya gini Berkali-kali kalian tuh sudah pernah kecewa Atau dihianati Diperalat Dimenfaatin ya Itu tuh kalian sudah mulai sadar Sebegitu egoisnya Keadaan Mempermainkan anda Gitu ya Jadi kamu mulai sadar Dan mulai menguasai diri Ya Untuk sementara kamu Akan healing dulu Gitu ya Karena disini ada Forgiving and learning Ada As you release and heal The past You experience more Love in Presence moments Jadi Ya sepertinya kamu akan healing Kamu ingin Berbijaksana Dengan hati kamu Gitu ya Dan Di kartu kedua Barisan kedua Ada page of sword Dengan kodependensi Addiction Are Affection Your romantic life Disini saya melihat ya Sepertinya Walaupun ya Kalian masih Membarak Terhadap Seseorang yang Kalian pikirkan Masih menginginkan Tapi kalian tuh Sudah Mulai Menahan diri Gitu Gejolak hati Kalian tuh Masih Sudah mulai menahan Karena memang Kalian sudah Berusaha keras kemarin Untuk Bangkit lagi Memperjuangkan lagi Hubungan kalian Tapi Selalu Aja stagnan Selalu Aja naik On off Naik turun Ya Maju mundur Selalu Aja berkali-kali Kalian dikeciwain Gitu Gak sesuai harapan Disini kalian mulai Menarik diri Gitu ya Menarik diri Bukan berarti Menghindari Tetapi Lebih Menahan diri Gitu ya Karena Ya Kalian itu Sebenarnya Masih terfokus Ke dia Masih ingin Ada Perbaikannya Dalam hubungan ini Tetapi Kalian Pesadar bahwa Ego kalian ini Hanya memperburuk Keadaan Gitu Jadi kalian Lebih Apa ya Memendewasakan diri Gitu Memaksa diri kalian Untuk Lebih Bertahan dulu Dengan Apa ya Jadi kalian tuh Healing Untuk Lebih Relax Menghadapi Kenyataan Yang Memang Sudah Bertubi-tubi Menghujati Kamu ini Ya Ya Walaupun Sebenarnya Kalian masih Menginginkan Hubungan ini Tapi Karena Kekecewaan Yang Enggak Kunjung Berhenti Masih Belum Sesuai Jadi Kalian Berusaha Untuk Menahan diri Kalian Butuh Healing Butuh Ketenangan Menyembuhkan Luka Batin Dulu Ya Sambil disini Kalian Mulai Lebih Fokus Kepada Diri Kalian Kalian Mulai Melepaskan Ego Kalian Yang tadinya Menggebu-gebu Terlalu Ngebet Terhadap Seseorang Sehingga Kalian Diremehkan Itu Ya Kalian Lebih Menutup Diri Kalian Beralih Kepada Diri Sendiri Ada Separation Ada The moon Disini Time Apart From Your Partner Is On The Horizon Jadi Antara Kamu Mau Melepaskan Atau Masih Ingin Melanjutkan Itu Masih Ngambang Masih Ngambang Jadi Belum Ada Kejelasan Hanya Saja Kamu Lagi Ingin Fokus Kepada Diri Kamu Dulu Gitu Maksudnya Relaksasi Gitu Ya Relaksasi Diri Untuk Menyayangi Diri Sendiri Dulu Gitu Ya Jadi Melepaskan Bukan berarti Melepas Total Gitu Ya Tapi Lebih Keh Healing Dulu Supaya Mungkin Mungkin Dengan Kamu Healing Dengan Kamu Udah Enjoy Dengan Kondisi Saat Ini Ya Situasinya Mungkin Dengan Begitu Keadaan Akan Bisa Berubah Gitu Membaik Gitu Itu Harapan Kamu Ya Dan Saya rasa Itu Solusi Yang Tepat Gitu Ya Saya rasa Ini Yang Akan Kamu Lakukan Nantinya Ya Karena Ya Kita Gak Bisa Memaksa Gitu Seseorang Untuk Menjadi Milik Kita Atau Apapun Itu Menjadi Milik Kita Ya Karena Kita Terus Terus Kecewa Kalau Itu Bukan Ternyata Itu Belum Bisa Kita Miliki Gitu Ya Jadi Kamu Lebih Menutup Diri Saat Ini Ada Hubungan Rahasia Disini Ada Cinta Segitiga Ada Hubungan Yang Memang Diumpetin Ada Hubungan Rahasia Atau Hubungan Yang Mungkin Ada Terkait Dengan Faktor Orang tua Gitu Ya Jadi Ya Mungkin Kalian Membutuhkan Dukungan Gitu Tapi Belum Kalian Dapatkan Gitu Jadi Kalian Lebih Menarik Diri Dulu Gitu Ya Kemudian Disini Ada Dcerit Dengan Dengan Trust Ya Disituation Is Calling For You To Have Fight Jadi Ini Tentang Keimanan Kamu Stagnan Kediri Kamu Dulu Ya Intinya Siapapun Yang Datang Siapapun Yang Kamu Fokuskan Antara Meninggalkan Seseorang Dan Fokus Kepada Seseorang Yang Baru Ya Intinya Kamu Lebih Ingin Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Mempersiapkan Mental Kamu Untuk Menghadapi Situasi Baru Kamu Ya Membersihkan Dulu Energi Negatif Kamu Dan Membuka Diri Kalau Kamu Memang Sudah Bersih Dari Masa-masa Healing Itu Gitu Ya Jadi Jadi Kamu Kamu Cuma Yakin Bahwa Ya Intinya Yang Yang Baik Akan Yang Hal Baik Akan Menuntun Saya Untuk Mendapatkan Yang Terbaik Intinya Lebih Baik Saya Fokuskan Kepada Kebaikan Diri Dulu Kamu Masrah Aja Kepada Tuhan Disini Ada Trust Tentang Kepercayaan Kamu Hanya Percaya Aja Yaudah Yang Penting Saya Percaya Bahwa Cinta Saya Ini Gak Salah Gitu Kalau Memang Dia Bukan Bertaktir Dengan Saya Nantinya Berarti Ada Yang Akan Tuhan Berikan Atau Tuhan Gantikan Yang Lebih Baik Gitu Dan Page of Cups Dengan Religious Factor Your Love Life Is Influenced By Your Religious Upgrading And Spiritual Part Ya Disini Ya Kamu Lebih Religious Gitu Kamu Lebih Beribadah Meningkatkan Ibadah Kamu Lebih Intense Ke Ibadah Gitu Lebih Fokus Untuk Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Dan Memang Itu Yang Terbaik Bagi Kamu Saat Ini Hubungan Kalian Ini Mungkin Masih Pling Plang Masih Buta Masih Ada Campur Tangan Orang Atau Pendapat Miring Baik Dari Kelingkungan Keluarga Atau Entah Masyarakat Untuk Saat Ini Kalian Masih Merasa Bimbang Dan Tertekan Oleh Pendapat Pendapat Dari Luar Tapi Kalian Berusaha Untuk Melepas Diri Dari Apapun Pendapat Orang Bagi Kalian Apapun Yang Menyenangkan Kalian Akan Nikmati Kalian Terima Aja Yang Penting Kalian Happy Kalian Udah Nggak Mau Fokus Kepada Hal Hal Yang Situasi Yang Disetrik Orang Lain Kamu Lebih Mau Mengalihkan Perhatian Atau Mengalihkan Fokus Kamu Kepada Hal Hal Yang Lebih Menyenangkan Diri Kamu Membahagiakan Diri Kamu Kalau Kalian Yang Masih Mencari Pacar Intinya Kalian Harusnya Kalian Healing Dulu Simbuhkan Luka Batin Kalian Memang Sembilan Disini Kalian Akan Lebih Berhati Hati Walaupun Kamu Sudah Sangat Mencinta Nantinya Kamu Akan Bertemu Dengan Seseorang Lebih Mudah Dari Kalian Ada Juga Yang Cinta Rahasia Disini Ada Cinta Buta Juga Ada Hubungan Cinta Segitiga Intinya Apapun Yang Kalian Jalani Saat Ini Kalian Lepasin Dulu Energi Toxic Masa Lalu Apapun Yang Membuat Kamu Menjadi Trauma Itu Lebih Baik Kamu Jadikan Itu Pelajaran Aja Dan Bangkit Lagi Menjadi Pribadi Yang Baru Ya Mungkin Kamu Akan Lebih Beka Terhadap Kamu Lebih Banyak Membaca Situasi Sebelum Memilih Kamu Lebih Membaca Karakter Seseorang Sebelum Kamu Memilih Kamu Lebih Berhati Hati Karena Trauma Kamu Itu Seseorang Akan Membuat Kamu Tergila Gila Sama Dia Tapi Kamu Begitu Kuat Menahan Diri Karena Memang Kamu Sudah Trauma Dengan Masa Lalu Untuk Cinta Segitiga Sambil Disini Dia Mungkin Saat Ini Dia Masih On Off Dengan Kamu Karena Memang Dia Dalam Proses Meninggalkan Yang Lain Demi Kamu Fokus Masih Di Kamu Tapi Dia Memblok Itu Untuk Sementara Dia Hanya Ikuti Kata Hati Dia Dulu Dia Pengen Tenang Dulu Sebelum Dia Memutuskan Untuk Memilih Kamu Kalau Kalian Yang Punya Masalah Tentang Religious Factor Yang Mungkin Ada Hubungannya Dengan Cinta Yang Berbeda Agama Ini Cukup Berat Tapi Pada Akhirnya Kalian Akan Mengikuti Kata Hati Kalian Gitu Mana Yang Kalian Anggap Inilah Yang Pantai Saya Pilih Itu Yang Kalian Akan Pilih Karena Kalian Sudah Tahu Konsekuensi Dan Kalian Sudah Siap Menerima Apa Ya Kalian Sudah Siap Menerima Dampaknya Gitu Dampaknya Ini Bukan Berarti Dampak Yang Negatif Tapi Kalau Kalian Sudah Memilih Yang Terbaik Berarti Kalian Sudah Yakin Bahwa Itu Memang Akan Berdampak Positif Untuk Kamu Gitu Jadi Lebih Kuat Masalah Agama Ini Sebaiknya Kalian Diskusikan Dulu Mungkin Beberapa Dari Kalian Ingin Mengikuti Agama Pasangan Kalian Tapi Kalian Memikirkan Berat Tentang Kalian Sangat Berat Memikirkan Gimana Orang Tua Saya Setuju Nggak Gitu Atau Versa Dia Yang Memikirkan Gitu Atau Mungkin Orang Tuanya Yang Gak Setuju Karena Kalian Berbeda Agama Tapi Saya Melihat Disini Antara Kalian Berdua Ini Kalian Sudah Yakin Sudah Saling Percaya Sudah Komit Jadi Seben Di Desember Hubungan Kalian Makin Menyenangkan Kalian Mengabaikan Semua Hal Negatif Dari Luar Intinya Kalian Nggak Mau Mencampurkan Masalah Masalah Yang Diakibatkan Dari Pendapat Orang Pendapat Keluarga Atau Apapun Itu Kalian Lebih Memilih Untuk Saling Percaya Saling Yakin Bahwa kalian Bisa Bersatu Dan Menikmati Enjoy Aja Dalam Hubungan Ini Gitu Ya Untuk Kalian Yang Akan Bertemu Orang Baru Yaitu Usahakan Kalian Healing Dulu Gitu Lepasin Dulu Energi Toksi Kamu Gitu Kalau Kalian Sudah Merasa Jenuh Dalam Hubungan Rahasia Cinta Segitiga Lebih Baik Kalian Kembali Kepada Diri Kalian Lagi Tanya Hati Kalian Apakah Kalian Berbahagia Dengan Hubungan Seperti Ini Rahasia Cobalah Menarik Diri Dulu Ya Cobalah Berpikir Lebih Seimbang Lebih Adil Adil Bukan Berarti Untuk Orang Lain Adil Untuk Diri Kamu Dulu Berikan Yang Terbaik Untuk Diri Kamu Hargai Diri Kamu Artinya Ikuti Kata Hati Jangan Terlalu Terpancing Terbawa Suasana Oleh Pendapat Orang Apapun Keputusan Yang harus Kamu Buat Itu Harus Berdasarkan Kebahagiaan Di hati Kamu Pilihan Pilihan Tepat Dan Kalau Kamu Merasa Itu Bakal Happy Nantinya Ya Pilihan Kamu Yang Kamu Pilih Ini Sudah Pasti Akan Membahagiaan Kamu Yaudah Ikuti Aja Gitu Ya Tetapi Disini Saya Minta Tolong Berdoa Tolong Diskusi Tolong Diskusinya Dengan Ilahi Langsung Jadi Kalian Cobalah Untuk Lebih Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Meminta Jawaban Atas Pertanyaan Kamu Meminta Petunjuk Kepada Ilahi Karena Ya Kalian Nantinya Akan Mendapatkan Petunjuk Dari Ilahi Kalau Kalian Benar-benar Sudah Sungguh-sungguh Meminta Kepadanya Langsung Gitu Kalau Kalian Yang Beribadah Yang Beragama Lain Silahkan Lakukan Ibadah Yang Sesuai Dengan Yang Kalian Tahu Caranya Gimana Supaya Mendapatkan Jawaban Dari Allah Langsung Kalau Kalian Yang Beragama Muslim Ya Mungkin Ya Tidak Lain Lagi Kalian Mungkin Solat Hajat Solat Tahajud Juga Dan Istihara Insya Allah Disana Kalian Akan Mendapatkan Jawaban Yang Akan Menyelamatkan Kamu Dari Kesengsaraan Atau Akibat Buruk Ataupun Kemungkinan Kemungkinan Yang Membuat Kamu Gilisa Saat Ini Jangan Terlalu Khawatir Yang Penting Kamu Sudah Meminta Kepada Ilahi Dengan Fokus Dengan Hushu Bertanya Lagi Kepada Ilahi Karena Olaupun Kita Diskusi Dengan Manusia Itu Pendapat Mereka Bisa Saja Sepihak Tapi Kalau Kita Berdiskusi Langsung Dengan Allah Lebih Maha Besar Lebih Maha Tau Jadi Kita Akan Mendapatkan Petunjuk Darinya Langsung Lebih Luar Biasa Dan Akan Sangat Aman Untuk Kita Kedepan Nanti Jadi Lepaskan Semua Kekhawatiran Lepaskan Ketidak Bahagiaan Kalau Memang Tidak Bahagia Tinggalkan Lepaskan Cobalah Untuk Healing Bantu Diri Kamu Sayang Diri Kamu Peduli Diri Kamu Berikan Yang Terbaik Untuk Diri Kamu Dulu Disitu Kalau Kamu Sudah Adil Terhadap Diri Kamu Kamu Akan Sadar Bahwa Kemana Arah Yang Akan Kalian Tuju Untuk Mendapatkan Jawaban Ya Otomatis Ketuhan Seperti Itu Oke Mungkin Kamu Akan Bersedakah Demi Meminta Petunjuk Ilahi Atas Keputusan Yang Membimbangkan Kamu Saat Ini Ya Saya Rasa Hanya Itu Hanya Kepada Tuhan Kita Memohon Pertolongan Dan Jawaban Yang Memang Terbaik Untuk Kita Jalani Yang Kita Pilih Oke Seperti itu Semoga Ini Menginspirasi Kamu Semoga Cukup Menghibur Semoga Ini Bisa Meringankan Beban Kamu Ya Semoga Ini Bisa Mengurangi Beban Pikiran Kamu Kamu Lebih Tenang Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh